Intro Pelatihan materi kurikulum Merdeka Belajar bagi Guru Paut Sekecamatan Bina Widya dilaksanakan sejak tanggal 27 hingga 29 Juni 2022 Pelatihan materi kurikulum Merdeka Belajar bagi Guru Paut Sekecamatan Bina Widya dilaksanakan sejak tanggal 27 sampai 29 Juni 2022 Kegiatan pelatihan Guru Taman Kanak-Kanak Sekecamatan Bina Widya disambut baik oleh seluruh guru Turut hadir anggota DPRD Riau Ade Hartati yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru serta Camat Bina Widya di Gedung Aula Kecamatan Bina Widya Ketua Ikatan Guru TK Kecamatan Bina Widya Sabrina mengatakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terutama untuk para guru Hari ini kita melakukan pelatihan untuk guru Paut Sekecamatan Bina Widya mengenai kurikulum Merdeka dan aktivitas pembelajaran platform Merdeka Mengajar Ada berapa jumlah peserta yang ada? Pesertanya sekitar 70 peserta Nah ini seharusnya ada 100 Nah karena ruangan kita tidak menunggui jadi kita batasi 70 peserta dari guru dan kepala sekolah Pak Pak Rumi kecamatan Bina Widya Joe ini bagaimana antusias dari peserta? Antusias peserta Alhamdulillah, banyak peserta yang ingin ikut mungkin nanti kami akan memberikan sesi kedua ya untuk bagi peserta yang belum ikut Nah ini peserta sangat antusias karena ini kegiatan pelatihannya sampai 6 hari dan mereka bisa memahami kurikulum merdeka ini. Dan pada pagi menjalankan siang hari ini, kami pengawas dan penyelidik di Kecamatan Bidawidia mengadakan pelatihan kurikulum merdeka belajar yang dilaksanakan pada tanggal 7 ini untuk menambah ilmu tentang kurikulum merdeka yang baru akan dilaksanakan nanti pada tahun ajaran 2022. Jadi pada hari ini, seluruh kepala sekolah dan guru diikuti di Kecamatan Bidawidia ini dan dipasilitasi oleh Kecamatan Bidawidia, tempatnya di Aula Kecamatan Bidawidia dan dihadiri juga oleh Pak Kadis, Pak Kasih dan ibu-ibu dari anggota DPRD Provinsi yang Alhamdulillah sangat mendukung kerja keras kami ini demi untuk memajukan anak bangsa ini. Siti Rohani berharap seluruh peserta guru menjadi penggerak utama kebajuan di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya di Kecamatan Bidawidia. Zuryadi melaporkan.